Hai, kita ketemu lagi di praktikum geomorfologi modul ketiga. Pada sisi kali ini kita akan membahas mengenai sungai dan dataran fluvial. Pembentukan aliran sungai diawali dengan adanya siklus hidrologi. Karena dari mana sungai bisa mengalir kalau tidak ada air yang menyuplainya. Nah, sumber air berasal dari awan yang berasal pula dari penguapan air laut atau penguapan air dari vegetasi. Awan yang terakumulasi ini sampai pada suatu titik di mana menjadi jenuh sehingga terjadilah presipitasi atau hujan. Ketika hujan terjadi di bagian hulu sungai atau di bagian pegunungan, daerah-daerah yang tinggi, maka air tersebut akan mengalir ke daratan yang lebih rendah yang akhirnya bermuara di laut. Sebagian dari aliran ini ada pola yang menginfiltrasi ke dalam tanah sehingga mengisi kolom air tanah di bawah permukaan bumi. Air yang mengalir di permukaan disebut dengan runoff mengalir dalam sebuah saluran yang kita kenal dengan sungai. Berikut ini adalah penampang yang dibuat di sepanjang daerah aliran sungai. Berdasarkan penampang ini dapat dilihat ada dua buah gradien. Yang gradien yang terjal di sebelah kanan dan gradien yang landai di sebelah kiri. Bentukan ini merupakan bentuk yang ideal yang dicapai melalui kesetimbangan antara discharge dan erosi. Apabila discharge dan erosi ini tidak setimbang, maka akan terjadi erosi yang sangat besar sehingga di satu titik akan membentuk air terjun atau akan terjadi atau akan membentuk akumulasi yang lebih besar jadi akan membentuk danau di tengah-tengah aliran sungai. Terkait dengan gradien sungai yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di bawah ini ada ilustrasi mengenai bentang alam yang terbentuk pada gradien-gradien sungai tersebut. Di sebelah kiri adalah gambaran dari gradien sungai yang lebih terjang dan sebelah kanan pada gradien sungai yang lebih landai. Dan kita perhatikan bahwa terjadi pembentukan bentang alam yang spesifik berkenaan dengan gradien aliran sungainya. Pada aliran sungai dengan gradien yang lebih terjal, terdapat kecenderungan erosi yang lebih intens pada arah vertikal dan membentuk lembah yang menyerupai huruf V. Pada beberapa kasus, sangat memungkinkan untuk dijumpai bentang alam berupa air terjun. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan aliran sungai untuk mengerosi batuan yang ada di bawahnya yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti discharge yang tidak cukup besar sehingga kemampuan erosi yang tidak mampu melampaui kekuatan batuan. Atau terjadinya peningkatan muka air laut yang signifikan sehingga total energi yang dimiliki oleh aliran sungai menjadi relatif berkurang. Di samping itu ada pula bentang alam berupa jeram atau rapids yang memungkinkan untuk terjadinya erosi vertikal yang lebih intens. Pada sungai dengan gradien yang lebih landai, memiliki bentang alam yang lebih beragam ketimbang pada sungai dengan gradien yang lebih terjal. Pada bagian sungai ini, erosi lateral lebih memiliki peran ketimbang erosi vertikal. Hal ini dikarenakan sungai kehilangan kemampuan untuk mengerosi secara vertikal. Dua buah bagian sungai yang memainkan peran kunci dalam perkembangan bentang alam di wilayah sungai ini adalah meander dan poinbar. Meander merupakan bagian terluar dari sungai yang menjadi tempat terjadinya erosi lateral. Pada bagian ini, aliran sungai berada pada puncaknya, sementara energi paling rendah atau paling lemah berada pada poinbar sehingga terjadi sedimentasi pada bagian poinbar. Ketika perkembangan meander menyebabkan Maaf, sampai suatu titik di mana terbentuknya jalan pintas aliran sungai, Maka akan terbentuk suatu bentang alam yang dikenal dengan cut off. Dengan adanya cut off ini, aliran sungai pada daerah yang ditandai ini menjadi terhenti dan akan berkembang lebih lanjut menjadi sebuah danau yang dikenal dengan danau kapal kuda. Di samping itu, dengan adanya siklus banjir tahunan, Maka dimungkinkan untuk diendapkannya endapan-endapan lumpur di tepian sungai. Bagian ini dikenal sebagai aluvium atau floodplain. Bagian tersebut ada di bantaran sungai, seperti yang ditandai pada gambar. Dengan adanya banjir ini, maka dimungkinkan untuk terbentuknya suatu anak sungai kecil yang mengalir sejajar dengan aliran sungai utama yang dikenal dengan Yazu Stream atau sungai Yazu. Kemampuan sungai ini untuk mengerosi secara lateral dicerminkan oleh batas dari floodplain atau dataran banjir dengan batuan dasarnya. Batuan dasar yang terekspos, yang berbatasan dengan aluvium, dikenal dengan teras. Teras ini merupakan batuan yang lebih tua dibandingkan aluvium yang ada di sebelahnya. Setiap teras dapat mencerminkan suatu tahap perkembangan dari sungai. Jadi zona perkembangan sungai secara lateral itu disebut dengan sabuk meander atau meander belt. Sementara, di luar sabuk meander ini merupakan daerah yang dimana dataran banjir memiliki peran untuk mengerosi secara lateral. Menariknya, aliran sungai ini memiliki pola-pola yang khas. Pola ini berkaitan erat dengan kondisi geologi dari batuan tempat sungai tersebut mengalir. Contohnya dalam kasus pola sungai dendritik yang mencerminkan adanya lapisan yang horizontal. Dengan adanya lapisan yang horizontal ini, sungai memiliki kebebasan untuk mengalir kemanapun selama energinya lebih rendah dari energi yang sebelumnya. Kemudian pola radial yang sangat umum dijumpai pada daerah gunung api atau kubah. Berikutnya, pola rektangular. Pola ini umum dijumpai pada daerah dengan adanya struktur geologi berupa sesar ataupun kekar. Sangat umum sekali dijumpai aliran sungai yang membelok secara tajam pada sudut 90 derajat. Lalu berikutnya, pola aliran trellis yang mengikuti lembah yang paralel dengan kemiringan perlapisan batuannya. Jadi berikut ini adalah pola aliran sungai yang mungkin dijumpai di alam. Di sini kita memiliki ada yang dikenal dengan basic drainage pattern. Jadi ini adalah pola aliran yang boleh dikatakan dasar ya, atau terkait sebuah kondisi geologi tertentu. Pada kondisi dendritik, ini karena lapisannya datar. Untuk kasus paralel, dikarenakan ada lapisan dengan kemiringan yang seragam dan lereknya pun sejajar dengan kemiringan lapisan tersebut. Lalu untuk trellis, yaitu sungai yang mengalir di daerah perlipatan. Keempat, rektangular adalah aliran sungai yang dikontrol oleh adanya sesar ataupun kekar. Kelima, radial yang umum dijumpai pada gunung api vulkanik. Keenam, anular merupakan pola aliran sungai yang dijumpai pada kubah, sehingga garis ini mencerminkan strike dari perlapisannya. Yang ketujuh, multibesinal merupakan pola aliran sungai pada daerah karts. Dan terakhir, contortib merupakan pola aliran sungai pada kondisi geologi yang relatif kompleks. Boleh jadi di dalamnya ada perlipatan, batuan metamorf dan sesar, sehingga distribusi batuannya beragam mulai dari yang resisten dan tidak resisten, lalu ada struktur yang melalui di tengahnya. Sementara di sisi kanan, kita memiliki modifikasi dari pola aliran dasar yang secara umum merupakan kombinasi antara dua atau tiga pola aliran sungai yang dasar ini. Berikut ini adalah katalog mengenai keterkaitan antara pola aliran sungai dengan kondisi geologi yang ada di bawahnya. Terima kasih atas perhatiannya apabila ada saran untuk perbaikan dari rekaman kuliah praktikum ini dapat langsung mengisi di kolom komen di bawahnya atau bisa langsung menyampaikan ke asisten atau ke perwakilan kelasnya masing-masing. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Terima kasih atas perhatiannya.